Selanjutnya ribuan warga suku Tengger di Propoling Gojo Timur ini Senin pagi melarung sesaji di puncak Kawah Bromo. Momen ini jadi magnet wisatawan dari berbagai daerah. Larung sesaji. Inilah rangkaian akhir ritual Yadnya Kasada yang dilaksanakan umat Hindu suku Tengger Bromo. Usai ritual mantra di Purpoten Luhur, masyarakat suku Tengger membawa puluhan sesaji yang disebut ongkek ke puncak Kawah Bromo. ongkek yang berisi aneka hasil bumi ini kemudian dilarung ke dalam Kawah. Harapannya, laring Bromo terus nestari dan dijauhkan dari segala bencana. Jauh dari bencana. diberi kesehatan semua warga Tengger. Selain panorama Gunung Bromo yang memukau, rebutan sesaji di bibir Kawah juga jadi daya tarik tersendiri. Karena itulah ritual ini selalu jadi magnet wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Tenggara segera sendiri itu doang secara agama Hindu mungkin dengan mempersembahkan hasil bumi yang dilakukan dalam kawah. Ritual Agung Yadiyah Kasada merupakan ritual tahunan. Dilakukan warga suku Tengger setiap bulan Kasada hari ke-14 dalam penenggalan Jawa kuno. Yakni sebagai ungkapan syukur kepada sang pencipta. Serta mengenang riwayat leluhur mereka, Joko Seger dan Roro Anteng. Maffu Sunarji melaporkan untuk NET.